Hai semuanya, video kali ini aku mau sharing tentang skincare yang aku pake 3 minggu terakhir yaitu Javra yang Revitalis jadi seperti yang kita tau, kalo Javra itu kan MLM Multi Level Marketing jadi kamu semua gak bakal dapet Javra di offline store nah video kali ini aku mau review jujur apa yang aku rasakan dari produk-produk yang aku pake ini kalo kalian mau tanya-tanya bisa di kolom komen atau direct message aku oke, jadi sebelumnya aku mau kasih tau kalo aku tuh umurnya udah kepala 3, itu 32 jadi aku menggunakan Revitalis karena Revitalis ini concern sama anti-aging dan kulit yang butuh nutrisi lebih daripada series yang lain nah, di Javra ini awalnya aku tertarik karena harganya lebih murah daripada skincare aku yang sebelumnya yaitu CL dari Perancis, kita gak boleh sebut merk ya itu tuh mahal banget dan aku kayak merasa di pandemi ini tuh agak boros juga ya beli skincare gitu so, ada temen yang nawarin Javra dengan ingredients yang bagus banget sih kalo aku liat ya, aku baca-baca terus ya udah deh aku cobain nah dia itu ada level keanggotaan gitu nah kebetulan itu aku ambil yang paling lengkap gitu apa aja, kita review satu-satu ya kita urutkan pemakaiannya ya, jadi kalo pertama itu udah pasti pake cleanser ini cleansernya tuh milky banget dan dia packagingnya tuh putih dan gold ini lembut banget sih dipake, terus dia gak lengket, jadi langsung kering tapi bukan kering ganggu gitu ya, tapi kering yang gak bikin lengket jadi bisa langsung pake pelembab atau serumnya tuh enak gitu di kulit di Revitalis itu ada tiga serum serum vitamin A, serum vitamin E, dan serum vitamin C nah ini aku beli karena aku sebenernya sangat-sangat mencintai serum jadi serum itu kan bekerjanya di lapisan kulit pertama kalo pelembab itu di lapisan luar jadi aku suka banget serum karena teksturnya tuh udah pasti ringan sih kebanyakan kalo serum itu teksturnya pasti ringan terus menutrisinya tuh di dalam juga yang vitamin E vitamin E ini melembabkan dan menutris kulit kalo yang vitamin C ini lebih mencerahkan kalo yang vitamin A ini lebih ke membantu menyamarkan garis-garis halus dan pori-pori di kulit gitu so aku sih biasanya pake yang A cuman kita coba yang C ya ganti-ganti aja sih karena kalo serum tuh bebas ini teksturnya tuh ringan banget sih kalo aku bilang kayak air biasa mah warnanya putih terus sampe di kulit tuh dingin pada dasarnya aku tuh gak ada keluhan apa-apa sih di muka Alhamdulillah jadi tuh gak bisa review seperti orang-orang yang misalnya dulunya jerawatan terus jadi gak jerawatan aku cuman ngerasa kalo misalnya pake Javra itu seger ini serumnya seger sih dan melembabkan sih iya cuman kalo cuman pake serum doang ya gak melembabkan dia pasti akan kering ya karena ini kan teksturnya ringan banget jadi akan kering jadi kalo misalnya gak pake pelembab ya tetep terasa kering gitu setelah pake serum aku pake namanya Longivity Balm jadi ini pelembabnya dipake pagi malem nah kalo ini aku ngerasanya tuh langsung cepet kering gitu loh jadi gak bisa di oles-oles lama gitu but it's good baunya gak hampir gak kecil sih jadi gak nyungat enak dan ini kulit langsung terasa lembab seketika selanjutnya kita pake eye creamnya pada dasarnya Javra itu memakai royal jelly royal jelly itu adalah makanan si ratu lebah yang katanya sangat bagus banget buat kulit kita bikin awet muda dan melembabkan dan dia punya formula yang membuat kerja si royal jelly itu berkali-kali lipat nah ini eye creamnya dingin oily banget sih nah jadi aku sih jatuh cinta oh iya ini adalah tips pake eye cream yang aku tau jadi ini ditarik kesini itu karena akan lama kelamaan ini kita tuh akan turun gitu terus ini ditarik ke atas karena ini juga lama-lama semakin kita tua semakin turun gitu loh jadi gerakannya itu seperti dipijat ini wajib banget pake guys tiap pagi malem karena skin care itu menurut aku lebih penting daripada make up jadi kalo muka kita tuh sehat kalo pake make up tuh akan terlihat seger gitu dan lebih natural pernah gak sih ngerasain kalo misalnya pake make up tapi make up nya tuh gak nempel karena kulit kita tuh gak lembab dan cenderung kering gitu jadi bikin kayak kulit kita tuh gak nerima make up nya nah gitu matanya segera 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 step terakhir dari setiap pelembab jadi kalo misalnya tadi step serum, eye cream sama pelembab itu untuk malam hari juga kayak gitu nah kalo siang hari itu wajib banget guys pake ini ini namanya sunscreen sih SPF 50 dong tuh jadi sejak umur 20an itu tuh kita wajib banget pake sunscreen kalo siang karena sunscreen itu karena logikanya gini aja deh karena matahari itu cukup kurang baik untuk kulit kalo kita langsung terkenal langsung atau dalam jangka waktu yang lama aduh ini enak banget loh ini enak banget baunya tuh seger gitu mereka punya bak ini satu series sih baunya sama-sama nah itu yang bikin flag flag-flag nantinya oh masih muda ini gak gak flag kok gitu gak tau nanti kalo misalnya udah kepal 3 atau kepal 4 gitu terus ada flag dan menyesal dan mau ngobatinnya tuh susah mendingan kan dari muda remaja udah pake sunscreen alhamdulillah sih aku gak ada flagnya padahal aku juga dulu sering sih di mata di bawah matahari latihan marching band aku sering banget di bawah matahari bertahun-tahun tapi gak ada jadi buat yang mukanya gak suka terasa oily itu nah ini kerasa oily sunscreennya ini terasa oily tapi kalo aku sih suka aja ya karena aku tuh suka kalo pake pelebap yang berasa gitu berasa pake pelebap aku setiap satu minggu itu dua kali maskernya Javra yaitu Volcanic Micropolis Mask ini dia nah sebelum pake masker kita itu pake yang namanya exploiting disini ada namanya beauty dinamu ini bentuknya scrub jadi ee exploiting ini ada yang scrub ada yang cuman cairan doang nah dulu aku pernah pake merek ee B S dari Inggris itu scrub vitamin C nya tuh kayak pasir tapi kasar banget sih tapi aku udah pake berkali-kali jadi kayak yaudahlah ini ee apa namanya kasar ini enak nih nanti dokingnya keluar gitu aku ngerasanya kayak gitu dulu terus ee lama kelamaan aku dikasih tau sama waktu treatment dikasih tau sama mbaknya dia bilang semakin kita tua tuh kulitnya kan semakin tipis gitu akan lebih baik kalo kita pake scrub tuh yang lebih lembut nah pas banget aku pas pake Javra pas ketemu yang ini jadi ini tuh lembut banget terus ee tetep ada scrub nya tapi gak bikin iritasi deh gak gak sakit sama sekali dan baunya wangi itu yang penting baunya wangi banget pertama makin tuh kayak wow it's good gitu terus ee aku makanya seminggu dua kali sama seperti masker jadi pokoknya ini dipake sebelum masker exploiting itu mengangkat kulit mati dan melembutkan kulit jadi kalo misalnya ee kita biasa pake lembab terus kita pake make up kita pake pembersih nah exploiting ini membersihkan lebih dalam lagi gitu jadi kalo aku rasa sih penting banget ee satu minggu tuh dua kali exploiting plus masker karena ya itu jadi dia meremajakan kulit kita gitu loh jadi exploiting ini membantu skincare untuk nyampe ke kulit kita gitu kadang-kadang skincare nya bagus tapi kulit kitanya tuh kotor karena jarang dia exploiting akhirnya ee si skincare ini gak maksimal gitu lanjut ke maskernya ee aku juga pake masker ini seminggu dua kali setelah exploiting jadi masker ini itu ada scrub nya juga ada scrub nya juga jadi ee double scrub ya jadinya cuman fungsinya itu berbeda jadi kalo misalnya scrub ini tuh ada alpha hyaluronic exit nya jadi membantu kita untuk mengangkat kotoran pada wajah dan menghaluskan kulit gitu dan ada sari pepayanya juga gitu dengan tekstur dan warnanya yang gak kayak ee masker-masker mood biasa ini tuh ee bagus banget sih nah cuman kalo untuk volcanic maskernya ini aku tuh ngerasa agak kering ya mungkin ini cocok buat orang-orang yang jerawatan dan komedoan gitu jadi komedo aku aku ada komedo di sekitaran hidung nah ini hidungnya lumayan mengkilat nih mengkilat dalam artian ee komedonya tuh keangkat agak keringnya jadi setelah pemakaian misalnya satu hari kemudian ini komedonya tuh kayak keluar gitu jadi tanpa harus dicabut dia tuh keluar sendiri jadi kayak tinggal di gini-gini itu turun gitu lepas gitu nah begitu juga aku rasa kalo misalnya orang jerawatan ya aku sih alhamdulillahnya gak jerawatan ya kulitnya kering eh kulitnya normal gak kering sih jadi aku ngerasa setelah pakai itu itu lebih kering gitu ya akhirnya aku kurangin aku kurangin gak seminggu dua kali tapi seminggu sekali itu oke lah sebenernya produk yang aku pakai itu belum lengkap karena masih ada ee pelembab malemnya yang super duper bikin melembabkan banget dan ada serum yang ee meremajakan kulit cuman aku belum beli karena ini juga masih paketan starter kit yang awal terus ee kalo misalnya ditanya produk dari sekian banyak produk yang aku paling suka yang paling favorite sama serum vitamin A nya itu enak banget rasanya tuh kayak air ringan dan dengan seketika tuh rasa seger dan cepet kering ya itu aja dulu review aku selain produknya juga belum lengkap aku juga baru pakai 3 minggu ee so far sih ee muka aku enak seger dan tidak ada keluhan apa-apa dari produk ini enak banget terus karena aku member jadi aku bisa juga lo jualan jadi kalo kalian mau tanya-tanya atau mau beli dari aku juga bisa ee kita ketemu di komen atau DM terimakasih udah nonton vlog aku kali ini review jujurnya semoga bermanfaat untuk membantu kalian memilih skincare yang cocok karena yang aku review ini ada revitalis jadi lebih ke anti aging melembabkan masih banyak series yang lain sebenernya cuman belum aku pakai jadi aku gak bisa nge-review dan kalo kalian suka sama video ini silahkan di like kalo belum subscribe aku pengen banget kalian subscribe biar aku semangat untuk bikin video selanjutnya terimakasih banyak terimakasih banyak